Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terus mendistribusikan bantuan bagi korban banjir. Selain sejumlah wilayah lain, pendistribusian bantuan juga dilakukan bagi warga korban banjir di RW1 dan RW2, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 23 Februari 2014. Bantuan berita Jakarta.com warga mengungsi di pasar Sentra Kaki 5 Rawabuaya dan salah satu Ruko. Bantuan didistribusikan langsung oleh Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Mas Rohan yang baru saja dilantik, didampingi Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Ika Yuli Rahayu. Ada pun bantuan yang diberikan yakni berupa makanan siap saji, selimut, dan keperluan balita. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Mas Rohan mengatakan, mendapat informasi kemungkinan terjadinya banjir di sejumlah wilayah, dirinya langsung memerintahkan kasudin sosial di lima wilayah kota untuk bersiap dan memiliki respon cepat dalam mendistribusikan bantuan bagi warga korban banjir. Jadi kami menginformasikan sejak dari kemarin siang, jam 2, kami berupa semua para kasudin di lima wilayah plus bidang yang terkait dalam gantuan agar mewaspadai cuaca yang sejak dari malam sampai siang itu hujan terus Pak. Sudah harus diwaspadai itu, tolong cek and detect. Kita cek and detect bahwa katul lampa posisinya seperti ini. Posisi ini kira-kira air sampai Jakarta nanti jam 8 ke atas, itu barangkali juga perlu waspada Pak. Dari itu semua kasudin sudah bergerak dan cek and detect menginformasikan mengenai pendatangan yang harus disiapkan untuk baik pengusian dan kemungkinan. Bantuan yang diberikan sekarang adalah makanan siap saji, kalau bagi yang memerlukan obat-obatan dengan obat-obatan, bekerjasama dengan para kasudin kesehatan di lima wilayah, ditambah anak-anak tempest, terus kegituan bagian dalam. Ditambah anak-anak ada ekstra makanan ringan ya, biskuit gitu ya. Jadi anak-anak lebih suka makan biskuit daripada makan nasi biasanya. Tapi itu suplemen untuk menguatkan. Yang lain makanan-makanan balita itu ya, itu sudah kita kerjasama dengan sujin kesehatan. Dari Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan.